Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi bagi yang penasaran terus nonton video ini ya Oke kita lanjut Sebetulnya teman-teman pernah gak bertanya di dalam lagi Oh ya aku sudah minum obat ini tetapi kok gak sembuh ya Sudah minum obat ini tapi gak ada perubahan Atau obat harus diganti atau gimana Jadi inilah solusinya Dan mengapa teman-teman mengkonsumsi obat itu tidak ampuh Jadi simak terus video ini Yang pertama ya itu ketahui bahan aktifnya Banyak obat-obatan memiliki kandungan bahan aktif yang sama Meski dengan produsen yang mereka berbeda Jadi hal ini penting yang harus kita pahami Bahwa obat-obatan dengan bahan aktif yang sama Akan memiliki cara kerja yang sama Selanjutnya itu untuk instruksi konsumsi Kita harus selalu memastikan telah mengikuti instruksi konsumsi obat yang diberikan oleh dokter, apotekar, atau perawat Beberapa obat mungkin perlu diminum pada waktu yang sama setiap hari Untuk memastikan bahwa kita memiliki dosis yang stabil Contohnya Seperti Seperti Bintamok Yaitu Bintamok ini bahan aktifnya yaitu Amoxilin 500 mg Jadi teman-teman harus pahami Dimana obat amoxilin ini harus kita konfungsi Yaitu dengan menghabiskannya Dan tepat waktu untuk minumnya Beda lagi dengan obat Prolis ini Obat prolis ini yaitu obat yang berkomposisikan ibupropen Obat ini tidak meski harus kita habiskan Jika tas nyeri atau lumang yang kita alami telah sembuh boleh dihentikan Untuk selanjutnya yaitu kegunaan obat Semua obat pasti memiliki efek ketika dikonsumsi Beberapa obat akan menghasilkan efek yang kuat Sementara beberapa obat lain mungkin akan memiliki efek yang tidak begitu terlihat Dan selanjutnya itu efek samping Ketahui efek samping dari setiap obat yang kita konsumsi Meski obat berfungsi untuk menyembuhkan suatu kegiatan Tak jarang ada efek samping Yang akan kita timbulkan Jangan lupa untuk bertanya kepada dokter, apoteker, serta tenaga medis Untuk menanyakan penggunaan daripada obat-obat yang kita konsumsi Sebelum kita menggunakannya Untuk teman-teman semua Jangan pernah lagi beranggapan Kenapa ya obat saya tidak ampuh Jadi tepatlah selalu konsumsi obat Jangan pernah beranggapan obat itu tidak ampuh Atau tidak mempansama sekali Ingat ya yang saya sebutkan tadi Yaitu harus konsultasikan dengan dokter Terima kasih telah menonton